Halo teman-teman semua, baik lagi di channel komentar YouTube berpemula kapian official Pembahasan kali ini, ini pembahasan menarik ya, baik teman-teman yang sudah mengatasi ada pun yang belum Seperti yang banyak orang-orang ketahui, tapi banyak juga yang belum mengetahui bahasanya Setelah kita monetize itu, pastinya teman-teman itu sebenarnya banyak yang mengutamakan durasi panjang Durasi panjang minimal YouTube adalah 8 menit, kenapa seperti itu di minimal 8 menit karena berdasarkan iklan Jadi berdasarkan iklan itu, iklan itu ada 3 bagian, teman-teman harus mengetahui Di awal, di tengah, dan di akhir Dan kalau teman-teman hanya membuat video di bawah 8 menit Itu teman-teman hanya dapat iklan di awal dan iklan di akhir Tapi kalau teman-teman membuat video minimal 8 menit itu Dapat iklan di awal, di tengah, dan di akhir Dan di tengah ini bisa kita tambah-tambahin sebanyak mungkin ya teman-teman Walaupun kita tambahin pun, kemungkinan tidak tampil juga sih Karena YouTube itu sangat mengutamakan kenyamanan para audiensnya Jadi kalau gue sendiri, untuk di channel awal biasanya gue setting gue banyak-banyak yang Tapi untuk sekarang kayak gue, yaudahlah gue sarain sama ke YouTube Tapi triknya itu disini teman-teman bisalah tambahin Di tengah-tengah itu 2 iklan gitu kan Kalau bisa teman-teman 8 menit gitu, itu fungsinya Jadi untuk sekarang kayak gimana? Kalau gue pribadi, kalau gue pribadi sih gue sekarang lebih fleksibel Untuk sekarang gue gak ngatur iklan Dan disini gue kayak karena disini gue channelnya untuk memberikan informasi Gue apa ya Di channel ini gue gak menerapin harus 8 menit teman-teman Jadi gue jadi diri gue sendiri ya Gue hanya membuat durasi sesuai informasi yang gue mau kasih gitu Jadi kalau misalkan informasi gue emang cuma butuh 4 menit ya 4 menit, 5 menit ya 5 menit Kalau emang bisa 8 menit ya 8 menit Bahkan kalau misalkan emang informasi yang gue harus sampai itu panjang Mungkin memang diantara 10 menit atau lebih gitu kan Jadi kayak gitu tergantung informasi yang gue kasih Jadi sekiranya memang gue cuma butuh durasi gak panjang Ya ngapain gue harus panjangin terus gitu kan Jadi menurut gue jadi gak berbobot juga gitu kan Jadi gue maunya tuh Yang penting berisi aja gitu informasinya gitu kan Walaupun pendek gitu kan Jadi gue gak mengutamain harus 8 menit Kalau untuk sekarang gue kayak gitu ya teman-teman Jadi kalau gue perhatiin pun dari Instagram Tutor pun Ya beliau juga mengutamin kalau bisa 8 menit gitu ya Jadi ya bahasa bahasa atau bercanda-bercanda itu kan sebenarnya bisa diselingin gitu kan Dan juga bisa sebagai personal branding ya Personal branding beliau itu kayak Instagram Tutor itu Dari bercandaan dan juga bisa dari kayak Mungkin kata-kata kasar atau gimana Padahal itu ya cuma di youtube aja untuk personal branding ya teman-teman Karena beliau tau banget untuk pasar yang kayak gitu-gitu Banyak orang suka tapi banyak juga orang yang gak suka Tapi gue pribadi melihat personal branding beliau Kita harus jangan melihat sisi kayak sekedar luarnya gitu Kayak kenapa sih beliau begitu itu harus dipelajarin teman-teman gitu kan Oh ini loh personal branding kayak gini-gini gitu Kayak gitu teman-teman Jadi bagus banget membentuk personal branding gitu kan Jadi disini jadi teman-teman kalau punya personal branding sendiri Teman-teman bisa apa namanya Ibarat kata ya punya pendirian teman-teman sendiri gitu ya Kayak membuat durasi pun Teman-teman tuh kayak gak harus memaksain Harus 8 menit tuh gimana gitu kan Jadi Nyesuaiin aja gitu kan Informasi yang teman-teman kasih Gitu kan Baik di channel apapun ya gitu kan Lebih bagus lagi teman-teman Bisa meniru Insan Tutor gitu kan Bisa ngelawak lah Bisa ngelucu juga bisa kayak Suatu hal yang diluar nalar Yang awal-awal kayak Insan Tutor Gue buat kayak gitu gitu kayak Kayak kata-kata kasar menurut gue Kayak yang gak pantas gitu ya Kadang-kadang kata-katanya gitu kan Ya tapi gue maklumin Enggak gue maklumin Karena gue tau tujuan beliau itu apa gitu Karena teman-teman gak tau tujuan beliau itu apa Ya teman-teman pasti males gitu kan Dan juga teman-teman bisa mungkin Seperti belian tutorial gitu kan Yang Apa namanya ya Memberikan informasi yang sikat padat jelas gitu Gitu dan terpercaya gitu kan Memang beliau lebih kalem ya Daripada Insan Tutor dan Mungkin kalau gue arahnya menujunya Kayak seperti arah ke Mas belian tutorial ya Ke arahnya ke sana gitu kan Gue lebih suka memang ya memberikan informasinya Ya sesuai apa yang gue mau bawain aja gitu kan Kayak gak harus Ya harus 8 menit gitu kan Gitu teman-teman Tapi kalau buat belian tutorial Kayaknya sih Beliau juga mengejar juga di 8 menit gitu kan Agar channel iklannya bisa dapat banyak juga Jadi gak sia-sia gitu ya teman-teman Jadi Nanti setelah teman-teman mau netes Eh ya setelah teman-teman mau netes Itu teman-teman bisa rasanya sendiri gitu kan Kayak apa rasanya Apa teman-teman harus Buat 8 menit atau enggak gitu kan Itu hak teman-teman Terus gunanya apa bang Untuk kita buat pemula Jadi gini teman-teman Jadi dari sekarang teman-teman Sudah nentu ini Gitu kan Teman-teman Mau dapat iklan yang banyak enggak gitu kan Mau bang dapat iklan yang banyak Ya kalau mau iklan yang banyak Ya bikin minimal video 8 menit gitu kan Jadi walaupun Gue anjurin youtuber pemula untuk Video pendek agar mendapatkan banyak ekonomi Demandasi Ya menurut gue Satu sekali itu Ada video-video panjangnya Teman-teman Kayak minimal 8 menit 10 menit Kayak gitu Untuk apa Setelah nanti di monetes itu Dapat tuh iklan panjangnya Yang di tengah-tengah gitu Jadi di awal Di tengah Di akhir Itu teman-teman bisa dapat Gitu kan Kayak gitu Jadi video panjang juga baik Video pendek juga baik Nggak ada yang enggak baik Semuanya itu bagus Nanti Emang perlahan-perlahan Yang kita namanya Belajar itu Nggak langsung jadi pintar Jadi emang Belajar yang bagus itu Memang belajar dari Pengalaman teman-teman sendiri Gitu Jadi Belajar dari kesalahan Belajar dari pengalaman orang lain Itu bagus teman-teman Jadi Teman-teman tuh Jangan Patah semangat Walaupun sesuai berdikit Atau kayak Gimana gitu kan Jangan Jangan minder gitu ya Karena Setiap orang itu Pasti ada Waktunya untuk berkembang Gimana perjuangan teman-teman Banyak banget Yang bisa dimanfaatin Kayak Teman-teman Mau dapet ini nih Bang Gue mau dapet rekomendasi Gitu kan Misalnya Teman-teman Manfaatin aja Dari namanya fitur Seperti yang Teman-teman bisa kasih Kisah tutur Atau belian tutorial Itu langsung Direkomendasi Di tip komunitasnya Gitu kan Jadi Kayaknya sih Menurut gue Udah gak ada alasan lagi Teman-teman Untuk Gak Gak bisa berkembang Di tahun ini Gitu kan Ada jalannya Oke segitu ya Video gue Semoga bermanfaat Ini udah 8 menit kan See you next video